pindah kerja lagi gitu itu disini perlu aku luruskan dulu bahwa aku tuh masih kerja di tempat yang sama aku kan matematikanya cuma 1 sampai 10 bagus ya, lengkap banget ini supermarket aku ambil jari jauh supermarketnya bagus loh aku ngerjain igar sapi ya mantap berapa menit dari rumah tante kesini? 100 jam? 200 jam? 300 jam? 25 menit kangen-kangen mau masakan gua kan? mau pakai ikan asin? jambal roti? selamat pagi dari dapur Amstelvein namanya dapur Amstelvein dulu kali ya ini udah jam 10 lewat tadi aku nyampe disini jam 10 10 lewat 1 di jalanan itu hujan jadi agak apa sih namanya agak istrah hati-hati ya karena cipraten air dari kiri, dari kanan, dari truk, dari segala macam itu kalau gak hati-hati belum lagi mata kabur udah bahaya gitu oke ini hari Rabu tanggal berapa ya? Agustus dah? pokoknya mulai Agustus sih ini tanggal 3 gak masalah ya? dari tanggal 3 ya? ya bener gak sih? udah aku punya tanggal segitu aku hari ini produksinya agak lebih ringan dari yang kemarin kalau kemarin hari Selasa aku tuh dengan semua dari dagingan hari ini ini agak kecil-kecil di menu Purna Mak dan Purna Baru itu ada tepe mendoan jadi aku harus bikin tepe mendoan terus aku juga harus bikin ayam yang untuk ayam madu terus aku juga harus bikin iga bakar karena masih ada sisa iga bakar itu harus diselesaikan jadi itu persiapan kita dan bikin bumbu-bumbu yang diperlukan untuk minggu ini jadi sistemnya itu hari Selasa di Jemput sama hari Rabu hari Jumat di Jemput aku kerja itu cuma dari sini sampai rebuk ya hari ini itu hari terakhir di sini besok aku udah ke Purna Mak lagi dan di sana hari Kamis dan Jumat untuk di sana hari satu minggu-minggu jadi aku harus siapkan itu dikerat dikerat-kerat ini terus untuk warna baru ini terus untuk di kuni stikernya terus untuk bernama dan kuni stikernya aku berharap semuanya minggu ini karena ini benar-benar dapur percobaan dalam artian minggu percobaan ini dan ternyata kemana berhasil udah kita berkirim makanan dan semuanya tempat waktu jadi saksikan peluang kali ini aku berdua mau manis kerja dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar pertama aku mau blender dulu untuk bui-bubu ya di deser ke sini biar kelihatan muka ini aku udah cuci tangan sekarang aku mau ngambil tak nih ini yang bagian-bagian freezer harus dikeluarin dulu harus ngisi dari kemarin ya yang kayak sering sama laos ini kan di freezer oke kita mulai dari bawang nah mungkin untuk yang belum mengikuti aku dari cerita-cerita sebelumnya ya tadi aku baca komen yang hari rebuk gitu mereka ada yang nanya aku pindah kerja lagi gitu aku disini perlu aku luruskan dulu bahwa aku tuh masih kerja di tempat yang sama ya di bawah manajemennya purnama dan juga warna baru tapi kemarin karena dapur disini di tempatnya itu belum selesai aku sempuk sementara di purnama dulu selama hampir 2 bulan gitu nah sekarang dapurnya ready dipakai jadi sekarang aku udah kembali kesini Oma Nisabirateng walaikum Waalaikumsalam om apa kabar hujan om ya hujan ya iya nah karena sekarang ini dapurnya udah di siap dipakai disini jadi ya aku disini ini ngomong sama youtube om hehehe mereka pikir karena hari ini yang aku keluarin hari ini om videonya mereka pikir aku tuh pindah lagi kerja gitu om hari ini kita bikin isian pangsit om isian pangsit tolong keluarin udang nanti omnya udang? ya dimana? udang terus sama dagingnya kan disitu terus aku udah beli pre yang keseneda jadi tinggal om cinggal siampulin aja jadi kita lihat tiap hari itu belajar tekniknya disini jadi karena mereka kan gini kan pisau nya tuh naik jadi harus aja di cek gitu jadi jangan biarin ini lama dalam ini sekarang lagi digoreng untuk kayu madunya jadi ini ayamnya udah dicampur telur tambah tepung terus disini digoreng lebih lebih praktis om ya iya bener kan ini bumbunya udah aku bikin terus aku mau potong tempe dulu jadi tempe menduanya nanti kalau udah digoreng itu kita bisa simpen di freezer selama ini juga sistemnya setelah itu jadi aku gorengnya tuh setengah jadi gak boleh jalan begitu mateng pen-pen terus nanti dimasukin freezer yang kalau ada odoran itu bisa langsung digoreng nanti sebentar lagi nanti jen kesini yey tadi dia nanya om sama aku om mau dibawal makanan apa kata gitu terus aku bilang apa aja deh kan kan aku bilang disini bener-bener enak loh ya kerja tuh sampe bisa ngeliat orang lewat iya jadi gak bosen gitu ya gak buka tembok doang om iya ya setelah semuanya gak di tangan kalau udah tumpuk bekerja ini udah males kan iya itu udah kalau kita mau mengkalkan beban udah bener itu om kalau kita ada masalah untuk kerjaan ya dan kan mau itu udah pas bongkut diru aja udah males aduh males banget kerja jadi tempenya ini satu aku bagi empat dulu aku belah dua ini itu yang stok yang begini aku belah jadi empat lagi aku belah tengah dulu dua 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 jadi empat jadi empat saya empat seluruh tempenya saat paris berapa om bayarannya? tuas dua huk Epic dua hukic per orang? iya itu udah masuk di senilang itu senilang udah masukuts sih terus pake bus tapi omnya? oh dimakir iya oke berapa jam kembali naik besong? di jam waktu itu juga iya iya berhenti di jalannya makan ditanggung? dua kali iya makan beli sendiri oh makan beli sendiri tapi kalau di jalanan? iya di jalan yang makan sendiri oh beli sendiri oh mau ketumburan gak dikasih makan gak lihat? iya pas mau berlangkat dikasih kasih kotak? sudah sampai ke atas hukus begitu iya hukus dikasih kasih kotak? iya dikasih ya tapi lumayan om udah 250 udah masuk disneyland iya makanya udah hot kak, hot kak berapa hari? satu hari satu hari aku belum pernah ke disneyland om itu ada tiga kali oh iya? tapi ngangkering kata orang lama banget ya? enggak, sekarang gak akan ada tiga sekarang kak sisnya gak jual di situ lagi oh online? bisa beli sih dua iya sekarang online semua calor loh iya iya sekarang beli online tuh tempenya lagi ini masih banyak lagi ya jadi aku bikin 50 tempe untuk tempe mendoan ini tempenya harus dipindahin dulu nah tidak cukup tempatnya kita hampir goreng mie ini ini berapa berapa kepikir ke dong? berapa? tempe ini 50 50 50 kali 4 eh 4 8 8 lebih 16 50 kali 16 ya 5 5 kali 50 5 kali 5 kali 80 lebih berapa 16 kali 16 kali kepingnya oke kita belanja dulu ke supermarket perlu apa bu? bagus ya? lengkap banget ini supermarket aku ambil jari jauh supermarketnya bagus loh aku perlu tepung ini tepung ya tepung ini apa sih? tepung beras tepung biasa nah aku perlu terus apa lagi bu? hmm aku perlu apa lagi ya? tau telur di sana oke kita bikin tepung biasa kita bikin tepung biasa Ini asamnya Masukin blok-blok Garam Merica Petumbar Bawang peti bubuk Terima kasih Nanti tinggal aku tambahin ini daun pre atau daun bawah yang udah dipotong-potong Jadi ini karena adonannya banyak ya Aku tambahin lagi 1 kg Ini adonannya Jadi berat ini Terus aku mau gorengnya di tempat sana Karena ini Ini kecil Ini adonannya Jadi berat ini Terus aku mau gorengnya di tempat sana Karena ini Ini kecil Jadi disana perlu duduk-duduk Pakai pengaman dulu Pakai pengaman dulu Terima kasih Terima kasih Di sini Di sini Aku ngerjain iga sapi ya Jadi supaya tempenya meresap Dimasukin aja ke dalam Ke bawah Tuh Cipulnya aja ke dalam Ini kan gak terlalu lama Ya Yes Mantap Ini tadi yang di goreng ke mau manis Cukup Dinginkan Di sini Ini Dan ini masih ada sisa iga sapi Yang belum Belum sempat dimasak Ini yang harus dimasak dulu Ini banyak ya Kalau yang pernah makan di Purnama Iga bakar Masih tahulah rasanya Ini sayang pisau nya om ya Ini sayang pisau nya om ya Iya Kurang bagus pisau nya om Pengasahnya gak ada Iya Aku udah minta kau mau keren ke barusan Sudah cukup sih ini Mana om Sudah Jadi dia gak usah matang banget om Supaya nanti kalau dipanasin Warna nya masih bagus Ada tamu jauh Ada tamu jauh Halo Patti Ya ampun Cantep Berapa menit dari rumah tante kesini? 100 jam? 200 jam? 300 jam? 25 menit Dari rumah tante? Iya dari rumah Tadi jam 10.00-8.00 11.00 Helicopter dia Pertama ke central Kalo dia kayak tante ini Dipangku sama pilot dia nya Tante bawa apa tante? Bawa pepes Pepes apa? Pepes ikan Awas jangan salah ngomong loh ya Pepes ya Ini rasa sendiri Mantap Apa tuh dibawanya ini Komkoman Mangga Ini pepesnya Bikin sendiri tante? Iya ini nasi putihnya Masih anget Masih anget Masih anget biar aja gue udah anget-anget Biar penasaran nanti liat pas kita makan Ini manding Oh ya Allah Ini mau ini gak? Oh mau tante itu suka banget aku Yang mana? Terserah aja yang mana Pokoknya suka mogu-mogu suka gue Udah itu doang tante? Udah cukup Ya elah Masih cuma ini doang mau makanan? Iya Bibis aja dan nanti bibisnya Gak tau terima kasih ya tante ya Gak tau terima kasih ya Inilah dapurku tante Oh Tuh Pemanis ingin makan Pemanis Peman doang Peman doang Iya Pake rawit nih Kapan? Pake rawit dong Iya Tapi kalo ini jangan Ya masih berantakan nanti perlu diberesin dulu Iya kan? Tapi ada supermarketnya tante Mana supermarket Ini Di depan tante ini supermarketnya Oh ada pohonnya juga ya ini ya Ada pohonnya Pohon duit Daun balok Oh Bukan pohon duit tante Pohon duit lah Jadi tante kalo mau belanja apa Silahkan disini Iya kan Mau bumbu rendang tante? Iya Ini seribuan doang Seribu euro Seribu euro nih Aduh Kemurahan itu seribu euro Kemurahan ya? Iya Di mana di Amsterdam mahal Mahal ya? 2 ribu Oh ini murah ya? Ini murah Udah pulang-pulang Kenapa? Lebih mendoa Ini iga sapinya udah dibumbuin Ini juga Sekarang tinggal dimasukin di oven Ini harus dibakar 1,5 jam Oke guys Ini untuk makan siang kita hari ini Sedikit mewah ya Karena udah dibawain sama tante saya Makanan Sayuran Jadi aku mau tumis sayur Pertama bikin sambal mata Ini ikan Bukan ikan Apa namanya Cabe nya udah gue potong-potong Cabe rawit Ini aku lagi Nambil seret Yang bagian paling putih di dalamnya Sayurnya aku mau tumis aja Ini ikan Ini ikan nya banyak segini Nanti jangan nyisir mulu ganda Nyi nyisir mulu Nyi nyisir mulu Makan Jepur namanya Yang kecil-kecil itu Malah Pocok-pocokan Itu apa itu? Sert ya Sert ya Sert ya Sert ya Sert ya Sert ya Yang nomel aja Dan nomel aja Tante Insyaallah Saya sibuk Saya ke Ini Oh iya Ini Saya kalo ada apa Gak tau Ada gerasya Hari jumatan Tante kita mau ketemu juga Mau kesana juga Gak Ada gerasya indri loh Ya tadi jalan tinggapan Saya ke pari Gitu Gerasya indri datang sekitar jam Setengah dua Setengah dua Jam satu jam dua lah Oh Kita jam 11 disini kok Tucuk kan dia akan jari amin Oh Kalau pilih bapak itu yang dia marah Kerasi bawa dari rumah Jadi kalau mau apa-apa tindak aja Modal dewek Modal dewek ini Asalnya ada modal dewek itu Ini ya Joknya kalau ini pakai jeruk limo disini Ini jeruk limo Ada Ada kan kan? Ada banjur Banjur Yang penting ada sambal ya Ini jeruk limo Karena aku suka Tambah jeruk limo Wangi Baunya Kita masak dulu guys Ini yang mau dimasak Sayuran Ini sambalnya sudah selesai Tetap Sudah kayak yang di itu belum? Tante? Udah kayak yang di 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 hongkong belum ya ya belum mirip dah bukan mirip lagi adek aku loh mantap ya lumayan lah tante makanan kita kayak gini aja kecium baunya aja udah haru jadi lapar masa sih om lapar om bener dong enak sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi lapar om bikin apa om? bikin apa om? pepe pendoang ya? si selesai stop oh berat banget sih tapi di jujur ya tante ya ini jambur yang paling keren yang pernah aku kerja tante karena apa? bisa langsung ngewalk kayak gini gak ada bon mantep lah mantep dong ya kan? itu yang yang cari itu yang yang cari tante lapar juga kan? tante lapar juga kan? lapar juga kan? iya dong oh aku udah tepat kangen karena mau masakan gua kan? baiknya mau pakai ikan asin? jambal roti? gak usah ada sebesar di purnama enak apa ya biasanya? guys ini ini nikmat mana yang kau disusitakan makan langsung di dapur kita disini orang kaya tante ya makannya di meja pakai kaki apa pakai tango? pakai kaki dong saya pakai tangan hidangan kita ini tumis sayur sambal mata ini pepes waduh ya tadi saya teleponin kamu sebenernya semua tak ajak kamu nah adekan pepes kita makan yom kita makan dulu guys selamat pagi emak selamat pagi emak selamat pagi abak kayak pake tangan kak aku pakai kaki dong kita makan dulu ya selamat pagi yang segi yang terah selamat pagi tante kalau mau ikan asin ada lo ya ikan asin atau mau iga sapi aja yang udah paten iga sapi yang udah paten ada ada iga sapi yang udah paten ada ada udah lo udah tapi mesti dipakasin dulu lemak benda mantap benda ikohan kalian harus berlaku cobain kesini di makan makan sederhana gimana makan sederhana kayak gini sederhana patanya makan sederhana bismillahirrahmanirrahim makasih nandara kita gak perlu makan sederhana terima kasih kita dapet kumpul bersama lagi makan dulu ya terus disini lho makan dulu ya guys itu tampak ganteng deh kemana yang mana kita tuh paling bersyukur tau pak kalau terjadi di lingkungan orang-orang bayi yang paling bersyukur banget ya bener gak ada? iya tadi mau makan lebat apaan mau ambil tangan tadi belum tau ya kalau kita makan beli juga yang paling bersyukur ini pake randu siapa? hmm? produknya tar ya kapal ini oh udah beri ini masih ini yang enaknya tapi dapet kan sama matasnya kayak ini ya jadi pastik jauh jauh ya pastik hmm bau ya sakak ya hah? masak ya wah sana basah iya mantep banget ini makannya boleh ya bang dipin ke jalan sama orang lewat ya om ya ini ini gak ada tempat lain kayak gini tempatnya cuma disini doang nih tempatnya tempatnya ya ya ini apa yang ini bangun apaan Wait ketidak mana telur ketidak masa gak ada makanan ini juga kalian jual belum mungkin gak ada itu orang lain gak eh maaf ya ini bener-bener ini makannya memakannya bisa nih pakai tangan bisa nih pakai kaki kan saya cuma mau merapakan besok-besok maka kalau tanda libur kita taruh satu ilup di sini nah kembalainan hari ini libur sama kemana ya hari ini libur ya oh tapi kayak kena honeymoon sama lakinya hari ini besok itu dia kemarin perbaikin pohonnya saya tuh tadi ngomong telepon dia ngomong ada kesini tapi ya susah kan lain kali lah pokoknya masalah merasa kamu gimana gak bisa makan aduh 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 makanya masih kembali lagi kan garansio oke oke guys terima kasih ya udah nonton ke pokoknya ini ya terima kasih juga udah datang membawa makanan itu tentu selalu baik dong kadang-kadang kita nolak-nolak dong mau makan apa dibeliin dong dia jangan makan dulu ya berkannya nambah tuh sepertinya makan dulu ya ketemu lagi di vlog di sepertinya ya bye bye